Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pioner semua dimanapun kalian berada Apa kabar kalian hari ini Semoga kalian semua baik-baik saja Oke teman-teman kemarin ada Keributan sedikit ya Di fireside forum Disini keterangannya adalah larangan sepihak oleh Administrator jaringan PAI Memicu kemarahan diantara para perintis Oke disini kita Klarifikasi bersama-sama ya teman-teman Apa sih penyebab dari Keributan tersebut Jaringan PAI Jaringan terdesentralisasi telah menjadi Terkenal sebagai platform tempat Administrator memainkan peran Penting dalam komunitas Namun Contoh baru-baru ini dari beberapa Administrator yang mengambil tindakan Semenang-menang Seperti larangan sepihak telah memicu Ketidakpuasan yang cukup besar Di antara pelopor jaringan Oke guys jadi disini yang dimaksud Administrator itu Moderator ya teman-teman ya Jadi administrator kemarin Sempat mengambil tindakan Semenang-menang ya teman-teman ya Dan larangan sepihak Yang akhirnya membuat kegaduhan Di para kawan-kawan pioner semua Pada intinya Jaringan terdesentralisasi Harus mewujudkan prinsip-prinsip komunikasi Yang bebas dan terbuka Dengan tidak ada Satupun administrator atau node Yang memiliki otoritas di luar yang lain Oleh karena itu Larangan sepihak telah menang Secara inherent Bertentangan dengan prinsip Dasar jaringan terdesentralisasi Oke guys jadi Desentralisasi ini Tidak ada larangan ya teman-teman ya Dan tidak ada yang mengatur-ngatur Dalam mengatasi masalah ini Sangat penting bagi Administrator jaringan PAI Untuk menggunakan kekuatan mereka Dengan lebih hati-hati Pertama dan terpenting Setiap pelarangan harus disertai Dengan alasan yang transparan Dan mengikuti aturan yang jelas Oke guys jadi disini Administrator boleh melarang ya teman-teman ya Tetapi harus ada alasan yang jelas Dan mengikuti aturan yang jelas juga guys Semuanya harus dikomunikasikan Secara terbuka di dalam komunitas Nah itu ya teman-teman Kemudian disini yang kedua adalah Administrator harus menghormati Hak setiap pengguna Termasuk kebebasan berekspresi Dan berpartisipasi Dalam diskusi komunitas Oke disini yang kedua ya teman-teman ya Jadi administrator itu harus Menghormati hak Dan pendapat Dari setiap pengguna Pioner atau pengguna Ini bebas Boleh ya melakukan Ekspresi mereka ya teman-teman ya Jadi mereka mau komentar Apa kek Jadi Bebas ya teman-teman ya Jika perilaku pengguna bertentangan Dengan pedoman komunitas Administrator harus memprioritaskan Mendidik Dan membimbing mereka Daripada menggunakan Larangan yang terburu-buru Selain itu Pengembang jaringan Pai Harus memperhatikan Masalah ini Dan mengambil Langkah-langkah Untuk mencegah Terulangnya Insiden tersebut Misalnya Mereka dapat Mengembangkan sistem Manajemen aturan komunitas Yang lebih kuat Untuk membantu Administrator Dalam tata kelola Komunitas yang baik Sekaligus Melindungi hak-hak pengguna Kesimpulannya Administrator Jaringan Pai Harus menjalankan Kekuasaannya Dengan bijaksana Nah ini ya teman-teman ya Harus bijaksana Jangan mentang-mentang Jadi ketua Jadi sombong ya teman-teman ya Jangan mentang-mentang Jadi moderator Jadi seenaknya Ngomong sama pioner Kemudian Menghormati hak pengguna Nah ini ya teman-teman ya Harus menghormati Pengembang juga Harus bekerja Untuk mencegah Terulangnya Insiden semacam itu Nah ini guys Pengembang juga Harus Mencegah ya teman-teman ya Agar insiden tersebut Tidak terulang lagi Dengan cara ini Jaringan Pai Benar-benar dapat Berkembang menjadi Platform yang Lebih terbuka Dan inklusif Memikat Audiens Yang lebih besar Oke guys Jadi itu ya teman-teman ya Oke sebelum saya tutup videonya Saya ingatkan Kepada teman-teman Pioner semua Jangan lupa Dijaga Perasa sandinya Jangan lupa juga Dijaga Kata sandinya Ya teman-teman ya Walaupun kalian Jarang klik Petirnya Tetapi setidaknya Kalian Menjaga Perasa sandinya Guys Oke ya teman-teman Itu aja dulu Sekian saja Informasi kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam petir Salam sukses Untuk kita semua Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.